Kota Pontianak, Kalimantan Barat mendapatkan dua warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendek Budrikstek. Dua warisan tak benda ini didapatkan oleh Pontianak menemani warisan-warisan budaya tak benda lainnya yang sudah lebih duluan menjadi WBTB. Dua tarian tersebut adalah Tari Jepin, Tembung Pendek Pontianak, dan Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak yang ditetapkan sebagai WBTB. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Mendik Budrikstek No. 414-P-2022 tentang penetapan WBTB Indonesia tahun 2022 yang mana terdapat 200 budaya yang ditetapkan sebagai WBTB termasuk dua tarian dari Pontianak. Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono menyebut, hingga saat ini Kota Pontianak memiliki 10 budaya WBTB diantaranya adalah Meriam Garbit, Tenun Cora Insang, Arakan Pengantin, Saperahan Melayu, Sayok Keladi, Paceri Nanas, Ikan Asam Pedas, Bahasa Melayu, Jepin Tembung Pendek Pontianak, dan Jempi Langkah Bujur Serong Pontianak. Wakko Edirus Dikamtono menilai deretan budaya yang ditetapkan sebagai WBTB tersebut membuktikan bahwa Pontianak memiliki kekayaan yang dengan khasana budayanya. Ia berharap dengan ditetapkannya kedua tarian tersebut sebagai WBTB menjadi semangat dalam melestarikan budaya yang dimiliki Pontianak, terutama dalam seni tari. Kue bingke yang menjadi makanan khas di Kota Pontianak bakal didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Julkifli. Saat ini pihaknya masih tengah berencana untuk mendaftarkan kue bingke Pontianak tersebut sebagai warisan tak benda. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!